Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi lagi bersama saya Kau ternyata di channel YDSS Nah, tentunya Ada berbagai macam Informasi yang sangat unik Dan menarik Dan kali ini Akan ada Tema dari review Wallsop yang diikuti oleh Para kalian yang lagi YDSS Alpawah Nah, sebelum itu Kita sebelum lanjut Jangan lupa subscribe Dan Cek loncengnya di bawah Karena itu untuk info-info Dilanjut kalian selalu harus Nge-ikuti Nah, lanjut Ini untuk review Wallsop tentunya saya tidak sendirian Saya bersama dengan Teman-teman Pekalui YDSS yang sudah Mengikuti Dari Wallsop yang menjadikan Performa tim Anda Dengan pemateri Bapak Putu Dharma Putra Nah, di selama saya Ada Dua bapak cantik ya Baru-nya Yang sudah mengikuti Bapak yang tersebut Yuk, selamat dulu dong Ini ada Mbak yang berkudu Miru Mbak, siapa mbak namanya? Ika Salam kenal Mbak Ika Dari Devisi apa nih? Di bidang apa? Di bidang marketing offline Admin marketing offline Oke Yang namanya? Mbak Rosi Iya, Mbak Rosi Salam bagi Mbak Pahit Alhamdulillah Mbak Rosi di bidang apa? Di layanan donatur Bagian front office dan teller Tentu beda Devisi ya Mbak ya Satu defisi sih Satu defisi di bebeda Apa namanya? Tepat pemerik Tepat pemerik Nah, ini Saya kirip Kirip terkait Ini Mbak Mbak-Mbak yang sudah mengikuti Rukok Sob ya Di hari apa nih? Hari Sabtu 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 17 September ya Mbak Rupai Nah, itu Saya pengen tahu Dan dengar cerita Cerita singkat aja Terkait Mbak yang sudah mengikuti Dari Apa pengalaman yang sudah didapat Mulai dari Mbak Ika dulu Ada banyak pengalaman Yang pertama Ada relasi Soalnya kita Dari Ada beberapa Ada beberapa Dari perusahaan lain Yaitu Salah satunya itu dari kita Kemudian ada yang dari Malang Tapi mereka itu Bukan dalam bidang Lembaga Tapi Bidang profit Nah, sehingga kita bisa sharing-sharing Seperti itu Berarti ini tidak diikuti oleh Lembaga filantropi aja ya Mbak? Tidak Kalau dari cerita singkat Mbak Rasi sendiri Yang sudah mengikuti Hampir sama sih Dikiranya awalnya kan Saya kira Sama-sama lembaga Seperti kita Ternyata beda Dan dari luar kota juga Jadi Mungkin Apa ya Tambah kenalan juga Kira-kira pesertanya berapa nih Mbak? Dari Pelatihan tersebut Kemarin gak Ini sih Kayak private gitu Jadi cuma 16 orang Sebenernya dari kita kan Dikirimkan 5 orang Tapi yang bisa datang Pada saat ini Cuma 4 orang Yang dari YDSF ini 4 orang Itu Dari divisi apa Mbak? Kira-kira Ya sudah Kemarin Dari marketi Kalau gak salah 2 orang Dari lain-lain Terus 1 Sama dari penghimpunan 1 orang Harusnya 2 orang Dari penghimpunan Tapi yang datang Yang ada Yang kesempatan datang Cuma 1 gitu Ya Dari tahapan Mengikuti apa Berarti Ini langsung dipilih Gitu aja Mbak Oleh lembaga Atau mengajukan diri Untuk bisa mengikuti Maksud Nah kebetulan Kita langsung ditunjuk Dari atasan Untuk mengikuti Pelatihan ini Iya ya Terus Kalau dari Ini Mbak Materi yang didapat Karena tadi Materinya Katanya umum ya Mbak Terkait Temanya meningkat Drastis dan lebih Produktif Lebih disiplin Dan mengejar target Nah itu kan Gambarnya umum Tidak hanya di Materi yang didapat Cira-cira apa Boleh sering Dari Mbak Rosi nih Kalau materi yang didapat Karena kemarin itu Nih si acaranya Sempat Ngomong Kalau sebenarnya Ini tuh Waktunya Lebih dari satu hari Dan dipersingkat Jadi satu hari Jadi mungkin belum Semuanya materi Tersampaikan ya Tapi alhamdulillahnya Kita dapat materi Yang Apa ya Yang bisa buat Ningkatin semangat kita Buat meningkatin Kualitas kita Buat apa Lebih disiplin Kayak gitu sih Itu lebih Isi materi Kayak strategi Atau Motivasi Lebih ke motivasi Lebih ke motivasi Jadi satu hari itu Cukup untuk Lebih meningkatkan Motivasi Motivasi Jadi Sosok ayah Sosok ayah yang ideal Adalah yang menjalankan Berannya secara utuh Demi membangun Keluarga kokoh Bukan semata mencari Dan memberikan Rezeki yang halal Dan baik Untuk menafkai Keluarga Melainkan juga Memastikan pendidikan Tauhid Bagi istri Dan anak-anaknya Baca selengkapnya Di majalah Al-Falah Edisi November 2022 Majalah Al-Falah Inspirasi Keluarga Peduli Dari Beberapa Mati Tentunya Satu hari Apa kesan terbaiknya Kesan terbaik Dari Lumai Ketim Sosok tersebut Apa yang menjadi Perkembangan Sebenarnya gini Kalau pelatihan itu Dari diri kita sendiri Kalau misalnya kita tidak Berniat untuk merubah Automatis Nah itu Pelatihan itu Tidak akan berhasil Jadi Sebenarnya itu Pelatihan itu Untuk Kita Menginrospeksi diri Agar lebih baik Jadi Dimulai dari kita Sendiri Nanti sehingga kita Bisa menularkan Kepada teman-teman yang lain Sampai ini Setelah Mengikuti Kakaknya Sudah Mengikuti pelatihan Ya Kan hanya Perwakilan Sudahkan Mbak-Mbak ini Sharing gitu Setelah pelatihan Kemarin itu Dari pelatihan Sudah Soalnya Besoknya Setelah pelatihan itu Teman-teman tanya Kemarin apa aja Yang didapat Jadi Tanya-tanya Kira-kira Motivasi apa nih Yang bisa Diberikan gitu Tentunya Di Lembaga DSS ya Terkait Dari materi Mbak-Mbak Dapatkan Yang paling Pokok Dari materi Itu Mungkin dari saya ya Kalau saya pribadi itu Tidak saling menyalahkan Soalnya itu Introspeksi dari Diri sendiri kan Kita gak boleh Menyalahkan Pihak yang lain Jadi kita Terus Introspeksi diri Tidak saling menyalahkan Jadi Kita Kalau kita ada salah Itu kita memperbaiki Tidak Tidak saling menyalahkan Orang lain Kalau dari DSS sendiri Sebenarnya Bersama Cuma karena Ini kan tidak boleh Menyalahkan orang lain Tidak boleh menyalahkan Situasi Dan yang pastinya Tidak boleh menyalahkan Diri sendiri Jadi Kalau Kemarin disampaikan Kalau misal kita ada Masalah atau apa Kita gak boleh Ngari Siapa nih yang salah Tapi kita yang Harus kita cari adalah Bagaimana harus kita Menyelesaikan masalah ini Tanpa harus ngalahin Siapapun Dan Tidak boleh nyalahkan Diri sendiri Situ Bagaimana bisa Mengolah masalah itu Iya Mengolah diri kita Untuk Menjadi lebih baik Lebih bahagia Dan yang paling penting Itu kita bisa Nularin ke orang lain Gimana caranya Kita Bisa Seneng bareng Bahagia bareng Gak sedih bareng Dan gitu Ada masalah itu Bener Menyelesaikan masalah Oke Berarti itu gak ada Kaitannya dengan Siswa Kalau kaitannya Mungkin belum Menyelur ya Lebih ke Individu dulu Hal yang dirasakan Sangat Bahagia Atau sangat puas nih Alhamdulillah Udah mendapatkan ilmu Tentunya Mungkin hal yang dirasakan Setelah Mengikuti Ada perasaan Alhamdulillah Seneng sih ya Seneng Selama dari jam 8 ya Jam 8 Sampai jam Selama 5 itu Gak ada Mantuknya sama sekali Karena Pembawaannya Interaktif banget Jadi gak Yang Melulu kita harus nyatat Atau Enggak Interaksi antara Pengisi acara sama Pesertanya itu ada Itu diisi oleh Satu orang Pemateri nih Satu orang Pemateri Ada fasilitator gitu Gak ada Gak ada Gak ada Cuma ada Ya Ada yang bantuin Satu aja sih Buat Acara panik Mungkin ada Sahar nih Mbak Dali Pengalaman yang Mbak El Sudah mengikuti Kira-kira Acaranya itu Lebih baiknya Esok ketika Diadakan lagi Itu bisa Lebih seperti ini Mungkin ada Gambarannya Mbak Mungkin dari Saya pribadi Sebenarnya Pelatihan itu Baik untuk Yang Kesemuanya Jadi jangan Bawa dulu Misalnya Dari atas dulu Soalnya nanti kan Nanti yang atas Bisa menularkan Energi positif Dan lain sebagainya Kepada bawahnya Jadi nanti kita Sama-sama Saling Tidak saling Menyalahkan Dan lebih kompak Kalau dari berarti Iya Kemarin juga Sampaikan gitu Sama Harusnya itu atasan dulu Baru bawahannya Karena memang Ini dari Pematian Iya Lama Terus Kalaupun Mau Di Ini kan Bersama Itu harus Satu tim Jadi Satu tim itu Kita nanti Biar saling terbuka Apa sih Sebenarnya Yang jadi Kita Kok kita Sampai kayak gini Terus Atau mungkin Kita punya Kelukasan antara Sesama Satu tim Itu apa Kayak gitu Biar Apece Oh ini tujuannya Kita Kalau masih Beberapa Deniz Karena kemarin kan Udah beda Beda lembaga Kemudian beda kota Kita juga baru Kenal disana Jadi mungkin Kurang Gimana ya Kurang dapet Feelnya Buat Saling kompak Kemarin Gitu aja sih Dan kalau misalnya Kita nanti Menyampaikan Kelukasan kita Masalah kita Nanti kan Takutnya itu Kayak Membuka Membuka Masalah Lembaga kita Sendiri Kalau mungkin Kalau se-lembaga Atau setif Jodinya kita Saling tahu Kan Jadi ini Ada Energi positif Yang banyak Diambil Dan tentu Ada yang Memang Perlu Dihati-hati Terima kasih Yayasan Yayasan Dana Sosial Alfala Telah Merealisasikan Bantuan Untuk 232 Masjid Serta Musola Dengan total Senilai 4,14 Miliar Sahabat Mari Raih Pahala Cariah Dengan Berpartisipasi Melalui program Bantu Bangun Masjid Bersama YDSK Mungkin dari Yang terakhir Konstribusi apa Yang Mbak-Mbak Bisa Kasih Selain tadi Bisa interpreti diri Bisa menggunakan Ilmu yang tadi Didapatkan Dari pelatihan Jadi konstribusi Apa Sedikit Yang Mbak Dapatkan Kalau mungkin Dari pribadi saya Kemarin kan Kita dilatih Untuk Mengetahui Kalau sebenarnya Kita itu Memiliki potensi Yang besar Jadi Agak mulai Aware Dengan diri sendiri Kalau sebenarnya Kita itu juga Memiliki potensi Di luar Sepengetahuan kita Lebih ke Selain yang harus Memang upgrade diri Gitu ya Untuk skill-skill yang lain Kalau Dari bahasa Kalau Pribadi sih Ini sih Sebisa mungkin Untuk menularkan Rasa senang Kayak Agar kerja Agar kerja satu tim Itu enak Enggak Yang Kayak Gimana ya Kadang kan Kayak kita Punya masalah Pribadi Terus kebawa Dari situ Dari acara kemarin Di Apa ya Di Dibimbing Untuk tidak Mencampurkan Atau tetap Membawa Positive points Ke Teman-teman Satu tim Kayak gitu Berusaha untuk itu Ini Beberapa Sedikit Poin Yang Memang Membangun Di dunia kerja Tentu kita Di dalam tim Itu tidak sendiri Benar kan Tentu ada kerja Tim yang harus Sama-sama Sama kerja Tidak satu Yang kerja Dan tidak satu Pemikiran Yang harus Diunggulkan Dari Review Mbak-Mbak Kali ini ya Lu Mendapatkan Banyak Yang bisa Saya Ambil Tentu Untuk Teman-teman Yang sudah Nonton Di channel Segmen Ini Bisa Kita Ambil Kesimpulan Rasanya Dari Workshop Yang sudah Diikuti oleh Mbak-Mbak Itu Bisa Mengendalikan Dari Diri kita Sendiri Karena kita Posisi Di lingkungan Kerja Di lingkungan Tim Kita bersama Dan berkelompok Itu Kita Diserang Menedarkan Untuk Sama-sama Menciptakan Atau Membangkitkan Tujuan Bersama Kita Nah Mungkin Cukup itu Dari Review Dari Workshop Menjadikan Pengurma Sama-sama Dari Perusahaan Dari Baga Bila Terapi Tentu Bisa Diambil Banyak Ilmu Semoga Kita Bisa Share Kembali Entah Nanti Dari Bapak Kerewan Ataupun Bapak Kerewan Sudah Mengikuti Kajian Ilmu Dan tetap Saksikan Di channel YDS Alphala Dan mengikuti Beberapa Ilmu Terbaru YDS Alphala Tentu Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Di bawah Terima kasih Mbak Rosy Terima kasih Bapak Ika Sudah melakukan Waktunya Seri bersama Saya Dan juga Teman-teman Semoga Bermanfaat Dan bisa Melampil Pelajaran Positif Di sini Dan saya Sendiri Kata Nabi Mohon maaf Abang Bila Ada Ada Salah Bila Surah Saksim Wassalamualaikum Walaikum Walaikum Walaikum